Dia harus diberi target, jadi targetnya 10 besar sebetulnya, 8 sampai dengan 10, jadi 10 besar. Nah saya kira kalau melihat dari potensi, ya saya kira kenapa tidak. Ngomong-ngomong latihan nih Pak, itu bagaimana sih Pak polanya? Karena kan ini masih masa pandemi ini. Beri angin segar untuk provinsi Lampung, menghadapi Pond Papua tahun depan ini Lampung lebih siap lagi. Untuk olahraga nih Pak, kalau kita memakai masker apa tidak mempengaruhi sirkulasi oksigen ya Pak? Membuat kita cepat, capek atau mempengaruhi juga mungkin Pak? Sobat Kupas TV Lampung, ketemu lagi di program kita yaitu Kupas Talkshow. Dan pada kesempatan ini, Reni sudah ditemani oleh Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Bapak Hanibal SHMH. Apa kabar Pak Hanibal? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Karena kesehatan itu sekarang sepenting Pak. Masa pandemi ini anugerah yang terindah yaitu kesehatan. Kesehatan. Iya nomor satu ya. Harus selalu bahagia. Harus selalu bahagia ya, biar awet muda seperti itu Pak. Iya dong. Oke Pak, untuk tema pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang kesiapan kontingen Lampung menghadapi PON 2021. Karena kita tahu Pak, untuk PON sendiri, PON olahraga nasional yang ke-20 itu kan seharusnya digelar pada tahun ini Pak. Pada tahun 2020. Jadi PON 2020 begitu ya Pak ya. Nah, tapi karena pandemi ini terpaksa kita tunda atau kita undur dan akan diadakan pada Oktober 2021. Benar seperti itu Pak? Iya betul. Betul sekali ya. Nah, terkait dengan tema kita Pak pada pagi hari ini, untuk kesiapan sendiri bagaimana Pak? Kesiapan dari kontingen Lampung untuk menghadapi PON 2021 ke depan Pak. Ya, terima kasih Mbak Reni. Selamat pagi menjelang siang. Iya. Kepada apa, pemeriksa Kopas TV, dimanapun berada. Tentu saya akan mengucapkan terlebih dahulu ya, terima kasih. Karena kami sudah diundang ya, di apa namanya, TV, Kupas, salah satu media kebanggaan ya. Amin. Profisi Lampung ya. Amin Pak. Untuk menjelaskan seputar persiapan Profisi Lampung dalam rangka menghadapi PON 2020. Mbak Reni, jadi tadi sudah disinggung bahwa tadinya ya, bahwa PON itu akan dilaksanakan tahun ini ya. Benar. Tapi karena situasi pandemi COVID-19 itu begitu kencang ya, melanda Republik ini, sehingga pimpinan tertinggi di Republik ini Terpaksa harus menunda tahun depan ya, 2021 ya, walaupun tempatnya tetap di Papua. Kemudian akan dilaksanakan bulan Oktober ya, Oktober 2021 di Papua. Nah, bicara tentang persiapan Lampung, saya kira Lampung sudah memulai dari tahapan-tahapan prakualifikasi. Kita cabang-cabang olahraga sudah mengikuti prakualifikasi, karena tidak semua cabang olahraga itu bisa ikut PON. Karena terbatas kuota, sehingga harus mengikuti kualifikasi. Cabang olahraga yang ikut, dan Alhamdulillah lolos itu 23 cabang olahraga. 23 cabang olahraga. 23 cabang olahraga kita yang ikut, dan atlet kita yang dinyatakan lolos, dinyatakan mendapat tiket untuk mengikuti PON Papua itu sebanyak 137. 137 atlet ya Pak? 137 atlet ya, baik itu perorangan maupun yang bergu ya kualifikasinya. Oke. Kemudian, pelatihnya adalah 61 orang. 61 orang pelatih? Iya, 61 orang. Jadi jumlah semua itu 198. Jadi tim Lampung yang akan berangkat tahun depan ke Papua itu sebanyak 198 orang. 158 orang. Yang sedang kita persiapkan saat ini sedang mengikuti pemusatan latihan daerah di berbagai tempat ya di provinsi ini dalam rangka bagaimana supaya Lampung bisa sukses meraih prestasi. Amin. Sedangkan pemerintah provinsi sudah mencantangkan Pak Gubernur Pak Rinald Joneidi bahwa Lampung akan mengembalikan kejayaan olahraga Lampung. Amin. Yang sebagaimana sudah diraih terdahulu ya bahwa kita pernah empat kali lima besar nasional. Jadi seperti itu yang mudah-mudahan ini bisa terlaksana tentu dengan kerja keras, dukungan tidak hanya dukungan pemerintah tapi dukungan masyarakat luas. Dukungan apa namanya seluruh masyarakat Lampung ya karena PON ini adalah suatu kebahagiaan, suatu prestise. Ketika kita punya prestasi di olahraga itu tidak hanya atlet yang bangga semua kita merasa bangga ya termasuk pemimpin kita juga merasa bangga. Saya kira itu. Amin. Kita sebagai masyarakat Lampung ikut serta mendoakan dan men-support semoga apa yang kita canangkan untuk segera tercapai gitu Pak ya termasuk pemimpin kita. Amin. Nah Pak, kalau tadi kita singgungkan untuk PON ke-20 ditunda Pak seharusnya kan diadakan tahun kemarin tuh. Betul. Ini apakah menjadi peluang untuk meningkatkan performa atlet atau justru bisa menurunkan Pak kemampuan mereka? Karena kan sebelumnya mungkin di tahun kemarin mereka sudah berlatih nih Pak berhubung ditunda. Jadi itu bisa meningkatkan atau menurunkan performa dari atlet-atlet kita sendiri Pak. Ya tentu ini akan berpengaruh ya kepada atlet ya kepada pelatih. Tapi itulah tugas kita pembina ya pemerintah ya untuk apa tetap meyakinkan ya tetap memberi motivasi ya agar mereka tetap bersemangat ya. Karena ini justru adalah peluang bagi kita ya peluang bagi kita karena waktu untuk persiapan tuh bertambah. Bertambah iya benar. Jadi kita harus apa namanya apa memanfaatkan kesempatan ini waktu ini supaya kita lebih mantap lagi ya kan lebih sempurna lagi ya. Sehingga nanti pada tiba saatnya nanti kita betul-betul bisa optimal gitu kan. Benar sekali Pak. Karena kan prestasi itu kan tidak instan ya. Benar. Sebenarnya pandemi COVID-19 ini justru memberi angin segar untuk apa namanya provinsi Lampung. Karena Lampung akan lebih siap lagi dibanding menghadapi Puan Papua tahun depan ini Lampung lebih siap lagi dibanding daerah-daerah lain saya kira itu ya. Iya. Oke. Dan untuk kalau tadi kan ngomong kita berbicara tentang latihan untuk waktunya lebih panjang gitu Pak ya. Betul. Karena kita diberikan waktu yang tadinya seharusnya sudah tampil karena diundur jadi yang tadi ya mungkin kurang pelatihan harus lebih sempurna lagi gitu Pak ya. Terus ngomong-ngomong latihan nih Pak, itu bagaimana sih Pak polanya? Karena kan ini masih masa pandemi ini Pak. Nah untuk pembinaan dari latihan di masa pandemi ini itu seperti apa Pak? Apalagi tim ya, apakah tetap menerapkan social distancing ataukah memakai masker atau seperti apa Pak? Iya, terima kasih Mbak Rini. Jadi karena latihan itu bagi atas itu kan tidak bisa ditawar-tawar. Benar. Tidak bisa ditunda-tunda karena itu akan berpengaruh pada tampilan. Nah tapi situasi pandemi COVID ini ya tetap kita atlet ini berlatih tapi menggunakan protokol kesehatan. Dengan 3M itu tidak boleh ditinggalkan karena itu adalah sebuah keharusan ya artinya menggunakan masker, memakai masker, mencuci tangan di air mengalir, kemudian menjaga jarak. Nah ini harus, karena ini sebuah keharusan ya jadi pada saat atlet latihan itu 3M itu harus dipatuhi. Karena kita ingin bagaimana kita mau punya prestasi kalau kita sakit ya kan? Iya benar Pak. Nah karena itu kita harus jaga itu ya. Tetap menjaga protokol kesehatan ya. Ini kan tersebar di mana-mana ya apa namanya pelanda ini ya karena ini cabang olahraga masing-masing yang melaksanakan ya. Jadi ada yang di Pekor ya kan, ada yang di Lapung Selatan gitu kan, ada yang di apa namanya Stadion Pohoman gitu kan. Tapi dimanapun mereka harus itu sudah tetap menerapkan protokol kesehatan ya Pak ya. Harus tetap menggunakan 3M itu, protokol kesehatan itu. Karena itu adalah untuk supaya kita artinya itu tetap meyakinkan bahwa mereka tetap sehat. Dan nanti akan tampil ya mudah-mudahan tampil maksimal ya tanpa virus COVID-19 itu. Oke Pak. Dan kalau tadi kan kita menerapkan protokol kesehatan 3M Pak, termasuk memakai masker nih Pak. Ini sebenarnya pertanyaan pribadi dari saya sih Pak. Itu kan untuk olahraga nih Pak. Kalau kita memakai masker apa tidak mempengaruhi sirkulasi oksigen ya Pak? Membuat kita cepat capai atau mempengaruhi juga mungkin Pak? Jadi itu kan sifatnya kan apa namanya bagaimana situasi kondisi pada saat itu ya. Kalau dia misalnya akan mengurangi dia agak buka sedikit ya. Supaya hidungnya supaya bisa bernapas gitu. Ya dilihat. Yang penting prinsipnya protokol kesehatan itu 3M itu harus diterapkan. Tidak boleh ditawar-tawar. Sekiranya itu. Oke Pak. Nah kalau tadi menyinggung soal target nih Pak. Lampung kan menargetkan untuk masuk 8 besar nasional ya Pak. Nah apakah target ini berpuang untuk dicapai Pak? Mengingat nih ya hasil pon pada tahun 2016 kemarin kita masuk ke 15 besar. 14 besar. 15 besar. Itu tentu lumayan agak jauh gitu Pak. Nah itu bagaimana Pak? Ya itu kan target itu supaya apa ada semangat ya. Benar. Kalau kita kerja enggak punya target kan enggak semangat. Nanti semau-mau kita dong. Iya dong. Harus ada angka gitu. Nah gitu juga atlet ya kan. Dia harus diberi target. Jadi targetnya 10 besar sebetulnya ya. 10 besar. 10 besar. 8 sampai dengan 10. Jadi 10 besar. Nah saya kira kalau ngelihat dari potensi ya saya kira kenapa tidak bisa saya kira ya. Asal betul-betul itu apa namanya program latihannya dilaksanakan. Kemudian sarana-prasarana latihannya mendukung ya kan. Gizi asupannya juga cukup ya kan. Jadi kesehatan-kesehatan atlet juga diperhatikan ya. Saya kira itu bisa. Kemudian kompetisinya yang cukup ya. Ada uji-uji apa tandingnya. Ada latih tandingnya untuk mengizi apa namanya kampungan mereka. Ya karena kan cabang olahraga ini kan ada yang terukur ada yang tidak terukur. Kalau yang terukur seperti akak besi ya. Dia ngangkat 100 besok 100 riba kan terukur ya kan. Seperti renang ya kan. Atletik kan terukur. Satu menit sekian. Nah tapi kalau yang enggak terukur kan harus kompetisi. Contoh seperti karate. Kan dia susah mengukurnya kan. Pecak silat ya kan. Nah seperti itu. Nah gitu-gitu kan. Nah ini kan harus ada kompetisi. Yang harus mereka ikutin. Karena mereka kan berhadapan dengan manusia. Kalau yang lain kan berhadapan dengan benda mati. Kayak angkat besi ya kan. Terlihat. Terlihat ya. Kalau ini kan benda hidup kan. Jadi susah kan. Jadi harus tidak hanya dengan fisiknya. Tapi dengan pilingnya ya kan. Seperti itu sehingga dia harus lebih banyak lagi mengikuti kegiatan-kegiatan kompetisi. Pertandingan. Sehingga semakin banyak dia mengikuti kompetisi semakin bagus tampilannya nanti. Sehingga pada saatnya nanti. Pada top performannya nanti. Pada performannya nanti dia tampil maksimal. Pada saat perform nanti dia betul-betul di puncak. Performan yang bagus gitu kan. Sehingga dia mainnya bisa maksimal. Sehingga dia bisa meraih juara. Itu saya kira harapan kita. Sehingga dia bisa membaca kelemahan lawan juga ya Pak. Betul iya. Betul iya. Semakin ini kan dia nanti ketemu lawan-lawannya kan. Nah dia semakin ketemu kan. Nanti pada saat pun nanti dia sudah tahu kan. Benar. Apa senjatanya. Apa kelebihannya. Apa strateginya. Seperti itu Mbak Reni. Iya. Luar biasa ya Pak. Nah Pak. Kalau tadi menyinggung juga nih ya. Dari hasil yang kemarin di tahun 2016. Kalau kita masuk di 15 terbesar ya. Dan target kita di tahun ini di 8 sampai 10 terbesar. Nah ada apa atau hasil dari evaluasi dari kemarin Pak. Apa nih yang harus diperbaiki. Dari kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi di 4 tahun kemarin Pak. Iya. Jadi kalau saya lihat kan. Di atletnya saya kira. Atlet. Oke Pak. Jadi atletnya harus banyak apa namanya pertama berlatihnya. Berlatih. Kemudian dia harus banyak mempelajari strategi-strategi lawannya. Oke. Kalau sarana-prasana saya kira sudah cukup dari pemerintah ya. Sarana sudah. Tinggal atlet. Jadi kemudian pelatih. Jadi pelatihnya harus diberi tambahan pengetahuan tentang kepercayaan. Pelatihan yang modern gitu kan. Oke. Karena kita kan banyak pelatih yang belum menguasai yang namanya olahraga modern itu. Oke. Nah kita sering tertinggal di situ. Nah oleh karena itu kita uber di situ. Supaya pelatih-pelatih itu sebagai yang mengasah atletnya supaya punya prestasi. Jadi ada tambahan pengetahuan ya. Keterampilan tentang bagaimana melatih yang baik gitu kan. Seperti itu. Sekarang kan olahraga modern itu kan sudah demikian canggihnya. Benar-benar Pak. Jadi kalau kita gak mengikuti perkembangan susah kita. Gak mau upgrade ya. Betul. Harus update terus ya. Kalau istilah anak-anak sekarang kan. Dulu Vietnam itu gak ada apa-apanya sama kita. Sekarang kita kalah sama Vietnam gitu kan. Jadi begitu luar biasa perkembangan negara ya. Belum kita skup daerah kan. Dulu daerah Sumatera Barat belum pulih ini. Sekarang sudah maju. Benar. Riau juga begitu juga gitu kan. Dulu kita lima besar malah sekarang kelima belas. Artinya ada penurunan yang signifikan. Nah oleh karena itu ya oleh karena itu Pak Gubernur ya ingin mengembalikan kejayaan itu. Di tahun 70-80an itu. Bahwa kita pernah jaya di tahun 80an olahraga Lampung itu. Nah tentu itu bukan persoalan yang gampang. Perlu ada kerja yang keras ya. Kemudian kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Dukungan. Karena olahraga itu kan kebanggaan. Saya kira kan tidak hanya itu urusannya pemerintah saja. Tapi masyarakat juga mendukung gitu kan. Karena mereka itu adalah pahlawan-pahlawan kita. Benar sekali. Artinya itu kan pahlawan-pahlawan ketika mereka meraih prestasi di suatu event nasional kan nama Lampung yang disebut kan. Yang mengharumkan nama Lampung. Mengharumkan nama Lampung kan itu sebuah kebanggaan ya kan. Kita punya infrastruktur bagus ya. Kita aja yang tahu. Tapi kalau olahraga Lampung dapat juara nasional itu seluruh orang itu tahu semua tentang Lampung. Nah itu itulah olahraga itu ya. Cuman kita masih belum memahami itu ya. Benar. Benar-benar mudahan nanti oleh karena itu kita ingin ke depan itu kita juga ingin jadi tuan rumah gitu. Seperti teman-teman di provinsi lain gitu kan. Supaya kita juga bisa lebih dikenal, supaya kita bisa merasakan bagaimana jadi tuan rumah itu. Tidak hanya sebagai peserta saja, tapi juga sebagai tuan rumah. Saya kira itu niat kita provinsi Lampung ini Mbak Reni ya. Mudah-mudahan bisa tercapai gitu. Amin. Kita doakan bersama ya pemirsa di rumah. Semoga di tahun ke depannya, apalagi khususnya di 2021 ini, fund 2021 ini kita mendapatkan apa yang sudah menjadi target. Kalau bisa, di atas itu Pak lebih bagus ya. Amin, iya lebih baik. Melampaui target. Melampaui target gitu kan. Siapa tahu bisa lagi pasuk kelima besar ya Pak ya. Iya, karena kita pernah mengalami itu. Iya, kenapa tidak gitu. Soalnya kita sudah pernah. Pernah mengalami, empat kali berturut-turut. Empat kali berturut-turut gitu kan. Jadi pastinya ada kemungkinan untuk ke situ ya Pak. Oke. Nah, ngomong-ngomong tadi berbicara di posisi kelima nih Pak. Itu apa sih Pak yang berubah sehingga posisi Lampung pada tahun 2016 kemarin itu merosotnya terlalu jauh. Apakah dari pelatihnya atau dari atlet atau pola dari pelatihannya seperti itu Pak? Ya, bisa juga. Tapi itu kebijakan cabur. Kebijakan olahraga nasional kita. Kita ini kan kebanggaan, apa namanya, olahraga prioritas kita itu kan diangkat besi. Benar, terkenal. Kemudian disenam, kemudian ada beberapa cabang olahraga beladiri. Nah, dulu cabang olahraga angkat besi, satu orang itu bisa dapet tiga emas. Satu orang bisa dapet tiga emas? Tiga emas. Jadi kelasnya senet, glin enjek, total. Total ya. Nah, satu orang. Misalnya, apa namanya, Sri Mulyani. Dia bisa ngangkat tiga, dia bisa dapet tiga emas. Dapet tiga emas, mengimbangkan tiga emas ya. Dulu ya, sehingga Lampung bisa, satu orang bisa tiga emas. Angkat besi, satu orang bisa empat emas. Dia bisa ikut kelas, squad, deadlift, squad, deadlift, bandpress. Kemudian total, empat. Empat emas ya. Jadi, seperti itu. Sehingga dari angkat besi yang beratnya, kita bisa dapet banyak sekali. Banyak sekali emas ya. Nah, dengan kebijakan, apa namanya, KONI Pusat, pemerintah dalam hal ini, pemerintah pusat. Yang speed itu sudah ditidak adakan lagi, ditiadakan. Hanya satu, hanya total. Oke. Jadi, yang diambil totalnya saja. Jadi, misalnya, snack, clean and jack total, yang diambil total. Snack, clean and jacknya hilang. Oke. Nah, gitu juga akan berat, kan. Diambil totalnya saja. Jadi, disitu kita kehilangan. Oke. Kehilangan. Sedangkan kita kan umbulannya diangkat besi. Benar, benar, Pak. Nah, itu, disitu, Mbak. Di samping itu juga ada beberapa cabang olahraga memang mengalami kemuduran. Kemudian, cabar-cabar olahraga itu belum bisa melangkah, menapak seperti angkat besi. Oke. Jadi, sehingga kita melorot sekali sampai keurutan ke-15. Ke-15 gitu ya. Nah, itu saya lihat itu ya. Kemudian, juga ada beberapa kendala ya. Iya. Saya lihat dukungan-dukungan masyarakat juga belum maksimal. Seperti daerah lain. Baru ini saya lihat baru pemerintah. Oke. Nah, saya lihat kan belum ada misalnya masyarakat dan swasta yang mendukung olahraga. Seperti daerah-daerah lain kan, misalnya perusahaan apa ya, perusahaan apa yang men-support kan. Nah, kalau di Lampung ini kan misalnya kan banyak perusahaan-perusahaan. Kalau sebenarnya satu perusahaan membina dua cabang olahraga aja, kan sudah mengurangi beban pemerintah kan. Karena kan saya katakan tadi bahwa kehormatan itu kan bukan hanya untuk pemerintah. Benar. Untuk masyarakat juga. Untuk masyarakat di Lampung sendiri. Untuk perusahaan itu yang berusaha di Lampung juga. Benar. Benar sekali. Kebanggaan. Nah, oleh karena itu, jadi harusnya ada kontribusi loh gitu kan. Benar. Jangan diserahkan semua ke pemerintah. Kalau pemerintah kan anggarannya terbatas, ya kan. Karena pemerintah ini kan nggak ngurus olahraga aja. Dia ngurus pendidikan, ngurus kesehatan. Banyak sekali ya. Banyak betul yang diurus. Nah, tapi kalau ada partisipasi swasta, misalnya perusahaan A yang ada di Lampung ini kan. Perusahaan B misalnya kan membangun misalnya gedung untuk ini. Jadi untuk sarana polim. Seperti saya ingat dulu Pak Wali Kota Nudin Muhammad dulu kan membangun taman-taman. Nah, kenapa enggak misalnya perusahaan apa, membangun sarana olahraga, misalnya ngebangun stadion, ngebangun gor, ngebangun kolam renang, misalnya kan. Nah, itu kan suatu bentuk kepedulian loh, gitu kan, kepedulian pada olahraga. Karena olahraga itu mengangkat harga dalam martabat daerah, ya kan. Benar sekali. Semua kita. Jadi, seperti itu. Jadi, tidak hanya dia membantu infrastruktur aja, tapi olahraga juga dibantu loh. Karena olahraga itu di samping dia membangun karakter generasi muda, ya kan. Prestasi, ya. Dia juga berdampak pada, apa namanya, PAD, peningkatan PAD. Iya kan. Berdampak pada pariwisata juga. Karena kan menghadirkan orang banyak. Benar, benar banget Pak. Bayangkan aja kalau kita buat event PON di Lampung, ribuan orang yang datang ke sini, coba. Orang datang ke sini kan pasti bawa uang, ya kan. Kemudian mereka mau makan. Maksilitas menginapan. Sudah restoran, kan pajak restoran, kan. Kemudian mau minap, ya kan. Hotel, ya kan. Transportasi, hiburan, ya kan. Jadi selama event itu, nah pariwisata, selama event ada di situ, ya kan. Berapa banyak, berapa miliar uang yang beredar di Lampung, kan. Istasi yang terlibat juga banyak sekali. Betul, istasi yang terlibat. Ekonomi kerakyatan, sampai tukang bakso juga, tukang soma juga merasakan. Di pinggir-pinggir itu pasti. Merasakan loh. Iya kan, kaki limu pun itu merasakan. Merasakan, Pak olahraga itu begitu ininya, kan. Multiplayer efeknya luar biasa, ya kan. Membangun ekonomi masyarakat. Nah ini, oleh karena itu, ya, Lampung, ya, bermimpi ingin juga. Ingin juga menjadi tuan rumah, ya kan. Supaya, apa namanya, masyarakat juga bisa melihat. Bagaimana kekuatan olahraga itu, ya tidak hanya membangun kebanggaan prestasi, ya. Tapi juga, apa, ya, bermanfaat juga untuk masyarakat. Lapisan kecil, ya. Pedagang kecil, ya. Kemudian, apa namanya, ekonomi kerakyatan. Yang jual kaos, yang jual pernik-pernik, apa namanya, oleh-oleh. Kan, itu souvenir, ya kan. Luar biasa, ya. Seperti pelembang, kan, semsel dulu, kan. Pempenya sampai habis, ya kan. Nah, kita juga akan bisa melakukan itu. Jadi, seperti itu. Jadi, kita dapat kebanggaan, dapat juga ekonomi, juga kita dibantu juga, ya kan. Kemudian, para wisata juga begitu, kan. Nah, ini mudah-mudahan, ya, ini bisa didukung oleh masyarakat, ya. Lampung berkinginan untuk jadi tuan rumah pun, walaupun masih lama, 2028, ya. Paling enggak, kan, semangat itu dimulai dari sekarang. Benar, segalanya. Saya kira itu, Mbak Renna. Iya, oke. Nah, tadi kan, kita, Bapak, ngebahas tentang ke depannya. Kalau bisa, tahun 2008 datang, Lampung menjadi tuan rumah. Supaya berdampak, tadi yang sudah ditemukan dari ekonomi, dari mungkin dari pariwisata, terus juga dari perhotelan, pokoknya semua berdampak sampai kakek lima pun menikmati, gitu kan. Ya, betul, Mbak Renna. Efek dari olahraga. Olahraga itu. Dan itu kan tadi kita ngebahas tentang positifnya. Jadi, Pak, kalau untuk minusnya sendiri ada enggak sih, Pak, kalau seandainya kita ke depannya menjadi tuan rumah untuk puan mendatang? Saya kira, justru negatifnya enggak ada. Justru enggak ada minusnya ya? Justru enggak ada minusnya. Justru itu banyak positifnya. Banyak positifnya. Karena kita akan, apa namanya, Lampung ini akan dikenang, ya kan. Benar. Itu kan menjadi kebanggaan masyarakatnya, ya kan. Masyarakatnya juga bisa terhibur, ya kan. Banyak tontonan olahraga, ya kan. Dia juga bisa usaha juga, ya kan. Waduh, yang punya rumah juga, rumahnya bisa disewakan homestead, ya kan. Iya, benar. Jadi, barokah, loh. Itu event olahraga itu memberi berkah untuk masyarakat, ya kan. Jadi, saya kira oleh karena itu, saya dalam kesempatan ini, ya, mengimbau kepada masyarakat, ya, kepada dunia usaha, swasta, untuk membantu, ya, supaya niat baik ini bisa terwujud, ya kan. Karena ini adalah event besar, enggak segampang apa yang kita pikirkan. Benar. Kalau Lampung itu ingin jadi tuan rumah, tentu profesi lain juga, ingin juga, gitu kan. Iya, benar. Bukan cuma kita, ya. Iya, jadi kita harus meyakinkan pusat, ya, bagaimana kalau bahwa kita ini mampu, ya, mampu melaksanakan event besar itu, gitu kan. Nah, seperti itu. Tentu ini bukan suatu kerjaan yang gampang, ya, ini adalah kerjaan yang besar, ya. Harus tidak hanya kerjaan pemerintah, tapi harus didukung masyarakat juga, termasuk swasta juga. Iya, termasuk media juga. Iya dong, media ini juga. Harus siap. Iya, ini peran sangat penting, strategis dalam rangka untuk mendukung, apa namanya, kemajuan olahraga Lampung ini tentunya. Oke, benar sekali, Pak. Iya. Nah, kalau tadi kan sudah dibilang tidak ada sama sekali mungkin dampak negatif atau minusnya, ya, justru malah kelebihannya yang luar biasa sekali, seandainya. Betul, luar ini. Nah, kalau untuk masalah kesiapan sendiri, Pak, apa kita sudah siap, Pak, untuk menjadi tuan rumah sendiri, Pak? Iya, makanya kan waktunya kan cukup panjang, ya, ke-2008, ya. Jadi, kita mulai membangun infrastruktur yang kita sesuaikan dengan kemampuan APBD kita, satu. Kemudian, kita juga menghimbau masyarakat, swasta, supaya ada partisipasinya, ya, seperti yang saya katakan tadi kan. Misalnya perusahaan ABC menjadi satu membangun misalnya gol, kemudian perusahaan yang lain membangun stadion, sepak bola, ya kan, sedikit-sedikit. Nah, kemudian ada juga nanti dari pemerintah pusat, memberi bantuan apabila kita sudah ditetapkan sebagai tuan rumah, pemerintah pusat akan membantu itu. Membantu kita dalam membangun infrastruktur seperti itu. Tapi tentu pemerintah pusat kan akan melihat dulu dong sungguh-sungguhan kita, kan. Benar, benar, benar. Masa kita dilihatnya kita, oh, betul-betul kita sudah punya usaha, ya kan, sudah ngebangun ini, ngebangun itu, gitu kan. Sudah punya prestasi yang lumayan, gitu kan. Nah, jadi pemerintah pusat berpikir, oh, Lampung ini layak, gitu kan, jadi menjadi tuan rumah. Nah, saya kira oleh karena itu, saya katakan tadi, ini kan bukan persoalan yang gampang, ya kan, tapi enggak pula susah dan berat juga, ya kan, kalau kita mau, kan. Semua itu kalau kita kerjakan bersama-sama, pasti sukses, ya kan. Nah, yang penting pemerintah dan masyarakat, pemerintah dan swasta ini bersama-sama, bergandengan tangan, ya bagaimana bisa mensukseskan mimpi Lampung ini menjadi tuan rumah pun di 2028. Bapak nanti, saya kira itu, itu tidak. Oke, iya, Pak.